Pendidikan ini adalah pembentukan karakter. Jadi dari proses pendidikan ini kelihatan karakter masing-masing. Dan itu akan menjadi modal kita semua untuk membina karir berikutnya. Kalau belajar hanya untuk menambah ilmu saja, menambah pengetahuan saja, sudah terbukti. Banyak orang-orang yang sudah pinter, pasti yang level-level kasus ini, pasti level pengetahuan hukumnya juga sudah pinter. Tetapi karena moralnya tidak baik, maka terjadi pelanggaran. Dan kalau pelanggaran itu dilakukan oleh orang yang sangat pinter dan pangkatnya sangat tinggi, itu resikonya sangat besar. Ini bukan hanya merusak sistem hukum kita, ini menciderai rasa keadilan. Jadi masyarakat kecil merasa kok begitu ya, kalau orang punya duit bisa begitu ya. Tetapi juga meluluh lantakan martabat dari lembaga institusi hukum. Sekarang orang mencibir semua. Oh kalau polisi kayak gitu ya, kalau jaksa kayak gitu ya. Oh kalau gitu mahkamah agung, walaupun ini sekarang belum terbukti, ternyata bisa ya, ada yang bisa ngakal-ngakali ya, dan sebagainya. Nah inilah yang menurut saya, pelajaran kita, pendidikan hukum kita, ini akan sia-sia. Nggak ada gunanya. Assalamualaikum, saya akan mulai dengan ini. Nah, silakan komentar mengenai kasus ini. Siapa mau komentar? Apa ini, Anda melihat ini apa komentar Anda? Silakan. Jadi ya, ini karakter tadi. Jadi kalau menghadapi masalah, berani ngomong atau berani gerumeng saja? Siapa yang mau bicara? Ya silakan, Mbak Anissa. Jadi begini, kasus Jokotan ini menurut saya, dia adalah penjahat yang silahnya melakukan seharusnya, mohon maaf, seharusnya dia sudah berkait dengan masalah hukum, tetapi dia bisa bebas, karena dia memang ada lingkaran di dalamnya untuk membebaskan dia, seperti itu. Jadi menurut saya, hukum masih belum berimbang terhadap kasus-kasus yang sifatnya besar, seperti itu. Oke. Jadi, pertama yang bisa kita catat dari komentar Mbak Anissa, ini adalah permasalahan di dalam penegalan hukum. Siapa mau melanjutkan? Jangan lupa tunjuk kalau itu SD. Ini ada S2. Mohon izin? Ya, silakan. Pak Doktor. Pak Nur Rasyal. Terkait dengan kasus Jokot Chandra ini, yang sekarang ditetapkan sebagai tersangka dari tiga kasus yang berbeda, pada dasarnya, untuk penegakan hukum ini masih perlu banyaknya, perlu adanya dari pihak-pihak terkait, dalam arti dari pengawas untuk lebih mengawasi sistem penegakan hukum di Indonesia ini. Jadi, memang ada oknum terkait yang belum bisa menerapkan penegakan hukum secara transparan gitu, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Oke. Mbak Anissa bilang bahwa ada masalah di dalam penegakan hukum. Pak Nur Rasyal lebih tegas lagi, ada oknum, ada pelaku-pelaku penegak hukum yang tidak berlaku sebagaimana mestinya. Kira-kira seperti itu. Jadi, lebih tajam. Siapa mau mempertajam lagi? Kenapa itu bisa terjadi? Saya, Pak Bambang. Ya, silahkan. Raih, Pak Bambang. Perkenalkan diri saya, Pak Bambang. Ya. Jadi, dengan melihat tiga kasus Jokot Chandra yang selama ini menjadi trending tropik di pemberitaan kita, Pak Raih, disitu apa lagi? Itulah potret buram daripada penegakan hukum di negara kita, Pak Bambang. Ya. Mungkin itu saja, Pak. Ya, kalau potret buram itu masyarakat pinggir jalan juga bisa ngomong. Cuma pertanyaannya itu, kenapa itu bisa terjadi? Itulah mahasiswa. Ya, karena masih adanya itu, Pak. Rekonsiliasi-rekonsiliasi yang dilakukan adalah para pejabat kita yang dalam tanda kutip bermain mata dengan para terdakwa, tersangkap, gitu, Pak Bambang. Ya, ada pejabat penegak hukum yang bermain mata. Betul. Itu intinya apa yang dia lakukan? Intinya ya untuk membuat suatu komitmen bersama yang intinya untuk biar dia melanggar daripada peraturan yang telah dibuat. Jadi, di dalam penegak hukum terjadi penyimpangan atau penyelewengan, gitu ya? Betul, Pak Bambang. Oke, sekarang saya ingin pertajam berikutnya lagi. Kenapa itu bisa terjadi, kira-kira? Apa penyebabnya? Berikutnya, silahkan. Ini yang Pak Polisi kan gampang, kan? Menengok dirinya sendiri. Ini yang ada apa di kepolisian? Atau ada apa di aparat kepolisian? Ini sebagian di kepolisian ada kejaksaan juga. Silahkan. Kalau yang advokat kan juga bisa memutret itu dengan lebih gampang. Ada apa? Silahkan berikutnya. Jadi, kalau Anda kuliah dengan saya, cuma siap-siap mendengar sambil ngantuk-ngantuk, gitu, ya, pasti Anda kecewa. Dengan saya, pasti harus aktif. Karena itu kalau mencari ilmu, itu seperti ada hujan, gitu. Siapa yang bisa dapat air banyak, tergantung bukan yang hujannya, tergantung siapa yang membawa tempatnya. Kalau tempatnya kecil, ya, dapatnya kecil. Tapi kalau tempat Anda lebar, dapat lebar. Jadi, terserah Anda mau dapat ilmu kecil atau mau mendapat ilmu besar. Ya, Pak Bambang. Ya, silahkan. Siapa yang mau meneruskan? Pertanyaan saya ini sampai ke ujungnya ini. Kenapa itu bisa terjadi? Mohon izin, Pak Doktor. Ya. Kalau dari saya, mungkin, ya, dari pendapat saya itu terjadi, semua itu terjadi karena adanya konspirasi, Pak. Konspirasi, ya, Kali Kong, Kali Kong. Ya, ya, ya. Itu kan tadi sudah banyak diomong, Pak. Jadi, persoalan ini... Pak Nur, Pak Nur Razam. Siap. Kalau Anda, misalnya, jadi pelakunya, misalnya Anda taruhlah, Anda melakukan Kali Kong dalam menjalankan tugas itu. Itu sebabnya apa? Itu yang saya tanya. Kok bisa melakukan sekali, Kong? Padahal kalau masuk jadi polisi, disumpah. Anda dibekali pengetahuan hukum yang saya kira kalau pangkatnya sampai jenderal, pasti sudah sangat lengkap dan pengalamannya panjang. Kok itu terjadi? Itu yang saya tanyakan. Mohon di sini, Pak. Itu bisa terjadi gini, Pak. Kalau dari situ itu dari... Kita harus ada pembenahan lagi, Pak. Pembenahan dalam arti oponan tersebut mungkin... Eh, Pak Nur Razam, pembenahan itu kan obat. Saya pertanya penyakitnya dulu. Anda mau benahi kalau sakitnya nggak tahu, kasih obat, obatnya bisa keliru. Ini saya tanya penyakit ini kenapa? Nah, itu nanti kalau ketemu itu baru kita tanya obatnya. Mohon izin, Bapak. Ijin menjawab. Oke, Pak Sun, ya. Penilai dari tiga kasus Joko Chandra tersebut, kesimpulannya, lemahnya hukum yang ada di Indonesia ini, Bapak. Bentar. Oke, sudah selesai. Siap, siap, Pak. Siapa yang setuju bahwa ini yang lemah hukumnya? Mohon izin, Pak. Menambahi, Pak. Kurangnya pengawasan, Pak. Kurangnya pengawasan. Jadi, kalau Jenderal Bintang 2 itu yang harus ngawasi siapa? Yang harus ngawasi dari, baik dari internal ataupun eksternal, ada, Pak. Internal kita agak dari... Yang salah Kapolri-nya, ya? Siap. Ya, tidak salah. Kita harus ketemu, betul. Ini nggak ketemu, ini. Penyebabnya supaya nanti obatnya jelas. Kalau... Silahkan, siapa mau ngomong? Belum ngomong siapa? Jangan sampai selesai kuliah, nggak ngomong, loh, ya. Anda rugi, dicatat ini. Iya, Pak. Siapa yang mau ngomong? Ini kok nggak ada gambar. Jenderal Bintang 2 itu terjadi karena integritas para penegak hukum yang kurang baik? Terus, kenapa bisa integritasnya kurang baik? Karena mungkin satu ada beberapa hal, ya, terkait tentang pengawasan-pengawasan yang dilakukan di internal maupun eksternal. Benar, kalau pengawasan itu cuma jaga-jaga orang lain. Jadi, kalau nggak kurangan, ya, nggak apa-apa, gitu. Karena nggak diawasi, gitu. Kalau polisi kerja seperti itu, kan, ya, sih, ya, dong. Jadi, yang betul tadi integritas itu tadi. Nah, integritas itu berarti tidak tergantung pengawasan, tergantung siapa sebenarnya. Jadi, kesimpulannya adalah ada yang salah di penegak hukum itu. Nah, supaya kita ketemu obatnya, saya mau pertajam lagi. Salahnya di mana? Jadi, ini nanti saya refleksikan kepada saudara-saudara. Kenapa ini saya, ini contoh paling gampang. Terus, apa gunanya? Anda sekarang, polisi. Pangkatnya apa sekarang, yang masih sekolah ini? Latar apa? Kalau saya masih Brip2, Bapak? Brip2, oh, Brip2. Jadi, masih jauh, ya. Nah, ya, Anda nanti sekolah, pinter. Jadi, magister. Kemudian jadi dokter. Pangkat naik-naik. Ya, kalau sekarang Brip2, kelihatannya agak jauh, ya, untuk jadi jenderal, ya. Tapi, ada yang sudah sampai jenderal. Kemudian, melakukan pelanggaran hukum yang seperti itu. Pertanyaan saya adalah, apa gunanya sekolah? Membentuk karakter, Bapak? Membentuk karakter. Berarti sekolahnya enggak dipakai untuk mereka-mereka yang melakukan ini? Tidak. Kurang lebihnya, nanti itu enggak, Pak. Karena itu, inilah awal yang saya berikan. Jadi, niat saudara, sekarang mulai belajar itu, diingatkan. Kalau belajar hanya untuk menambah ilmu saja, menambah pengetahuan saja, sudah terbukti. Banyak orang-orang yang sudah pinter, pasti yang level-level kasus ini, pasti level pengetahuan hukumnya juga sudah pinter. Tetapi karena moralnya tidak baik, maka terjadi pelanggaran. Dan kalau pelanggaran itu dilakukan oleh orang yang sangat pinter dan pangkatnya sangat tinggi, itu resikonya sangat besar. Ini, apa namanya ya, bukan hanya merusak sistem hukum kita, ini menciderai rasa keadilan. Jadi masyarakat kecil merasa, kok gitu ya, kalau orang punya duit bisa begitu ya. Tetapi juga meluluhlantakkan martabat dari lembaga institusi hukum. Sekarang orang mencibir semua. Oh, kalau polisi kayak gitu ya. Kalau jaksa kayak gitu ya. Oh, kalau gitu mahkamah agung, walaupun ini sekarang belum terbukti, ternyata bisa ya. Ada yang bisa ngakal-ngakali ya, dan sebagainya. Nah, inilah yang menurut saya, pelajaran kita, pendidikan hukum kita, ini akan sia-sia. Tidak ada gunanya. Jadi, pertama yang ini saya tekankan. Jangan sampai Anda susah payah untuk kuliah, belajar lagi, tetapi tidak punya nilai-nilai moral atau karakter yang baik, itu nanti sudah kelihatan. Ketika masih kuliah itu sudah kelihatan. Akalah tidak mau bikin sendiri. Nyontek temannya. Nah, gitu. Saya beritahu, ya. Saya beritahu, dan ini memalukan sekali bagi saya, dan maka karena itu sikap saya tegas. Tidak ada kompromi. Kalau orang bodoh, mohon maaf ya, kalau orang kurang, misalnya bikin makalah kurang sana-sini, tapi dia tetap jujur, it's okay. Saya tidak ada masalah. Ini nilai, minimal dapat B lah ya, gitu. Tapi begitu saya tahu dia nyontek. Dia, apa itu, plagiasi. Sama dengan temannya persis, langsung saya, eh, tidak kenal kompromi saya. Karena ini moral. Jadi kalau moral sudah jelek, apakah itu terjadi? Terjadi. Ini baru saja saya memberi nilai itu. Dan konyol lagi. Itu ada satu kelas, tujuh orang, itu membuat makalah sama semua. Dan kelihatan tidak kreatif. Itu yang di, apa, yang di copy paste, itu yang salah juga ikut. Semua salah semua. Nah, Anda mohon, boleh tersenyum, ya, tapi jangan tertawa. Jangan ini, karena ini adalah pesan betul. Saya tidak ingin ini terjadi lagi. Lebih baik orang itu jujur. Jadi, kalau ada makalah yang diserahkan kepada saya, apa itu, daftar pustakannya itu lebih dari 20. Halamannya lebih dari 20. Memangnya saya langsung senang bahwa ini pasti nilainya bagus. Malah enggak. Saya cek itu, itu pasti nyontek itu. Jadi artinya, ini yang jadi perhatian saya, itu bukan hanya apa yang Anda ketahui. Tetapi sebenarnya adalah integritas tadi. Jangan lupa, itu ingat betul, integritas, integritas. Jadi, kalau integritasnya itu enggak jelas, jadi apapun, Anda nanti suatu saat ya, jadi orang yang mengambil keputusan yang penting, itu kan juga ada advokatnya kan. Siapa advokatnya Joko Chandra itu? Kan ada juga di situ. Jaksanya juga ada, polisinya ada, jadi ini paket komplit ini. Jadi artinya, jadi apapun juga, Anda tidak membantu sistem hukum, tidak membantu negara ini, di dalam melaksanakan hukum, tapi Anda menjadi beban, Anda menjadi masalah. Coba bayangkan ya, Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung, itu jabatan birokrasi tertinggi di lembaga peradilan. Kalau hakim kan jabatan fungsional ya. Tapi ini Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung, sekarang sedang diadili, sebelumnya dikejar-kejar lama sekali, inilah potret hukum kita. Jadi kalau kita yang mengaku belajar hukum, kemudian tidak punya keprihatinan terhadap ini, jadi sebenarnya Anda tidak punya komitmen, tidak punya passion, tidak punya kesungguhan itu. Ketika kita menggeluti dunia hukum ini mau apa. Dunia hukum dianggap itu kan keterampilan biasa kayak main origin gitu ya, keterampilan biasa kayak mancing gitu. Itu saja yang di, jadi sebenarnya dia tidak menghayati betul. Jadi hukum ini adalah pisau yang Anda sudah bertekat untuk memegang pisau ini. Anda meng apa namanya, menghayati betul karakter dari pisau ini. Semakin Anda pintar, semakin pengalaman banyak, pisau ini makin tajam. Jadi makin tajam ini, kalau digunakan orang yang integritasnya baik, itu bisa dipakai macam-macam. artinya bisa untuk memasak, bisa untuk pisau untuk mengiris daging, bisa untuk apa, motong daun, bisa macam-macam. Tetapi kalau tidak ada integritas yang baik, maka pisau ini berbahaya untuk orang lain. Nah inilah pisau-pisau yang dipegang penegak hukum dalam kasus Joko Chandra, ini seperti ini. Nah saya sekarang ingin mendapat komentar saudara-saudara. Jadi sebenarnya apa yang Anda cita-citakan dengan belajar hukum ini, ini mau apa? Apakah hanya karena pengen supaya jadi advokat lebih laris, atau yang jadi polisi supaya cepat naik pangkat, gitu ya, apakah ada komitmen yang lain? Silahkan, siapa mau berkomentar? Jadi Pak Suyudi, Pak Suyudi ya Pak? Apa pendapat Pak Suyudi? Pak Suyudi? Itu kalau kuliah memang ada jenis mahasiswa yang udah kelihatan enggan ditanya itu udah ada. Udah juga. Profesor, jenis menjawab, Profesor. Nafik Pak, Abdu Nafik. Silahkan. Terhadap pertanyaan Bapak tadi, apa tujuan Anda belajar hukum ya? Jadi kalau menurut saya, agar untuk menjadi seorang penegak hukum yang punya integritas tinggi, kita berharap dengan belajar hukum, apalagi sampai ke Master, Magister ya, itu dalam rangka untuk agar setelah integritasnya baik, pengetahunya juga baik, atau dibalik pengetahunya lebih baik dan untuk integritas yang baik juga. Terima kasih. Oke. Jadi kalau begitu, apakah Anda mau membuat semacam fakta integritas perjadian gitu? Jadi kalau saya melanggar etika keilmuan, misalnya nyontek, misalnya plagiasi, kalau saya nggak lulus itu masih bagus, masih bisa mengulang. Tapi kalau saya janjinya keluar, dikeluarkan dari studi. Berani nggak ada untuk membuat itu? Kalau nanti kan kalau ketahuan paling dimaafkan, paling nanti dianugasi tugas. Kalau masih mentalnya seperti itu, Anda sendiri nggak pernah punya janji pada diri sendiri bahwa akan, karena ini jadi modal awal. Jadi ketika ini dikoreksi dengan kerajaan begini, Anda tidak terkesan, nanti kalau sudah tugas lupa, tadi terus jaga soalnya nggak diawasi Pak. Anda ini justru harus jadi pengawas malah minta diawasi. Masyarakat nggak tahu Pak. Ada yang masih ingin komentar? silakan Pak Capa yang di sebelah sini. Saya hanya menambahkan untuk saya belajar tentang hukum selain lebih bisa bertanggung jawab terhadap hukum di Indonesia khususnya di Kota Semarang ini. Kemudian saya juga pastinya ingin mengedukasi masyarakat karena pada umumnya masyarakat di Jawa Tengah itu masih banyak yang belum memahami tentang hukum dan masih banyak yang belum dipihakin oleh penegakan hukum. Seperti itu Prof. Terima kasih. Oke, ada lagi sebelum disimpulkan? Mohon izin Bapak. Silahkan. Ya, perkenalkan sebelumnya saya Teguh Purnomo Pak. Oke. Oke. Mohon izin mungkin dalam matrikulasi ini yang pertama saya minta izin arahan dan bimbingannya karena background saya utamanya bukan dari sarjana hukum. Background saya sendiri ini dari sarjana pelayaran. Mungkin tujuan ya mungkin tujuan utama saya yang seperti tadi Bapak tanyakan kenapa Anda ingin membelajar hukum. Yang pertama mungkin kalau dari diri pribadi saya apabila saya paham tentang hukum itu sendiri mungkin kesadaran saya akan lebih taat kepada hukum itu sendiri akan lebih bijak dalam menghadapinya. Lalu yang kedua agar mempertahankan mungkin memelihara atau melaksanakan tata tertib yang sudah diberlakukan terhadap peraturan atau kebijakan itu sendiri. lalu untuk bidang saya sendiri mungkin hukum di bidang pelayaran sendiri ini masih jarang mungkin atau sulit diketahui oleh masyarakat umum pada khususnya bidang pelayaran sehingga saya rasa saya perlu membelajar hukum untuk dapat berbagi atau sharing tentang apa itu peraturan dan kebijakan yang berlaku dalam hukum tersebut. Seperti itu Pak. Oke, baik. saya ingin simpulkan aja ya. Jadi di dalam hukum itu ada dua hal yang sangat besar. Pertama adalah bagaimana hukum dibuat dan kedua bagaimana hukum ditegakkan. Untuk Mas Teguh Purnomo ya untuk mengetahui apa pengetahuan-pengetahuan dasar hukum ini ini teman-teman kuliah ada yang tiga tahun, empat tahun, lima tahun ya. ada kehilangan tentu, kehilangan kesempatan untuk itu. Karena itu khusus yang bukan berlatar-berlatar fakultas hukum tolong juga mau mengambil hukum-hukum dasar itu supaya bisa mengikuti berikutnya. Kalau enggak ya nanti ya itu tadi. Jadi sebenarnya hanya ingin mengejar gelar aja sebenarnya tidak mengejar ilmu. Padahal ini adalah program keilmuan. Nah, kemudian yang kedua baik di dalam pembuatan maupun apalagi Mbak Anissa ini pernah menjadi yang buntah di PRD ya maupun di dalam penegakan hukum itu orientasi memang itu untuk membuat sistem untuk seluruh masyarakat untuk seluruh rakyat. jadi kalau yang kita sendiri tidak punya integritas ya itu ya enggak bisa. Contoh tadi bagaimana mungkin orang percaya kepada polisi kalau polisi sendiri tidak membeli contoh. Jadi hanya menggarapkan kamu harus patuh kamu harus patuh tetapi patuh gimana Pak Bapak sendiri enggak kasih contoh. Nah, mudah-mudahan ini semua membuat kita mawas diri ya. Dimulai dari mana? Dari diri sendiri. Jangan mengharapkan orang lain akan berlaku seperti yang kita kendaki sementara kita sendiri tidak tidak mau ya. Jadi kayak jargoni itu bisa ngajar tapi orang bisa ngelakoni itu kira-kira itu. Jadi sekali lagi kita mulai dari sini posisi apa filsafati gitu ya posisi mendasar itu sudah kita tetapkan bahwa kita belajar dengan niat untuk membangun karakter apa para pelaku yang ada dibalik sistem hukum ini ya itu supaya hukum bisa berjalan dengan baik. Tadi kan ada yang mengatakan Pak ini yang kurang ini adalah hukumnya gitu ya bisa bisa hukumnya kurang ya karena pada saat membuat hukum itu bisa juga ya anggota-anggota DPRD anggota-anggota DPR ya mohon maaf dengan dengan segala urmat mungkin dengan tanda petik dengan moral dan kepentingan yang tidak begitu ideal bisa menghasilkan sistem yang tidak baik ya tetapi bisa juga jadi di penegak ya penegaknya tidak baik maka pernah ada suatu pendapat bahwa hukum yang tidak sempurna atau tidak baik tidak ideal tetapi dilaksanakan oleh individu-individu yang punya integritas ya itu akan jauh lebih baik daripada hukum yang hebat tetapi pelaksananya tadi banyak masalah jadi kita punya dua soal soal siapa yang membuat hukum dan siapa yang menegakkan hukum dua-duanya pasti ahli hukum ya ini adalah wilayah hukum tata negara tetapi ahli-ahli hukum tata negara yang tidak berintegritas itu membahayakan untuk negara nah ini ini mohon ini dulu jadi kalau itu maka kalau masih ada mahasiswa S2 hukum tata negara ya menunjukkan tanda-tanda karakter ya yang tidak ideal integritasnya diragukan ya kalau menurut saya yaudah ngapain ini nanti jadi bibit yang tidak bagus coba bayangin misalnya ini kita gak mau sebut nama universitasnya ya kalau yang bermasalah tingkat nasional sebenarnya di tayangkan televisi itu lulusan magister hukum USM malu gak kita seluruh USM malu jadi coba bayangkan ini dulu jadi nanti anda akan dengan mudah mengambil posisi oh ternyata Pak Bambang itu ini yang diinginkan itu ya oke ini basis anunya maka kita sekarang bisa lanjut lagi nah ini ini masalah-masalah yang kita hadapi di lapangan coba saya omong cerita soal ini yang belum ngomong yang belum ngomong jadi biar tercangkat dalam sejarah dulu waktu saya kuliah saya ngomong gitu silahkan del roman ya silahkan silahkan anda bicara terima kasih bapak untuk kaitannya dengan kami bergabung dalam dunia masker hukum katanya lebih mendalami dengan ilmu hukum apa yang kami terima dan ini loh komentar di gambar itu loh gambarnya di komentar ini terima kasih mengapa RUKHP di demo karena sesuai dengan pemahaman kami adalah katanya dengan untuk menghilangkan kolonialisasi yang ada di RUKHP tersebut karena KWP tersebut itu terbitan mungkin yang berbeda antara terbitan dulu dengan melaksan di lapangan sekarang Pak mungkin pemahaman saya gitu dulu Pak siapa lagi itu ada Bu Sri Ratna Nengdiah Suwarno silahkan terima kasih selamat pagi menurut saya kalau RUKHP di demo karena tidak sesuai dengan apa yang menjadi apa namanya sesuai apa yang menjadi hukum yang berlaku di Indonesia tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia ya karena kan kurang ini apa namanya kurang menggigit karena begitu oh bisa menggigit juga siapa mau mempertajam lagi ini pendapat Bu ini ini ada Pak Nugro Nugro siapa itu namanya Ari Nugro silahkan Pak Ari Nugro Pak ya menurut saya mengapa Raja Undang-Undang KWP di demo karena dalam Raja Undang-Undang KWP itu kita di dalam Undang-Undang itu nanti terjadi benturan-benturan kepentingan jadi intinya kalau Udang-Undang pasti benturan kepentingan Pak kepentingan orang yang makan melanggar dan kepentingan orang yang menegakkan itu pasti bertentangan apa sebenarnya kok bisa siapa yang mau ngomong saya ya ya Bu Ana aja yang belum Bu Ana Bu Ana Faizah Selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya Ana Faizah menurut saya kenapa RUU bisa di demo karena mungkin di dalamnya banyak sekali Pak pasal-pasal yang tidak sesuai atau kontroversial seperti yang waktu itu dikeluarkan ada pasal ternak saya ingat pasal hewan ternak sesuai dengan apa dengan yang berlaku di masyarakat jadi waktu itu saya masih ingat aja ini masih ingatan saya aja yang masih segera diingatan saya waktu itu kan ada pasal hewan ternak kalau gak salah Pak jika hewan ternak itu masuk ke halaman kita nah itu bisa dipasal nah itulah salah satunya kenapa pasal itu bisa kontroversial dan makanya di demo itu adalah satu dari beberapa pasal yang memang kontroversial mungkin itu aja Pak ya Pak apa yang disampaikan Bu Ana ada gak yang bisa merumuskan lebih baik jadi hakikatnya itu prinsipnya itu kenapa RUU ini di demo izin dokter yang belum izin dokter silahkan Pak Faiz ya Pak ya silahkan Pak Faiz ya terima kasih Pak Dokter selamat pagi Pak menanggapi mengenai tentang RUU KUHP bisa di demo dikarenakan adanya peraturan-peraturan yang banyak merugikan masyarakat Pak dan yang kemarin yang saya pahami itu masyarakat atau mahasiswa ini dilibatkan ketika pembuatan RUU KUHP tidak semata-mata langsung dilaunchingkan gitu Pak dibilitkan gitu tiba-tiba ada RUU KUHP harusnya melebihkan masyarakat dan mahasiswa masih ada yang ingin menambah ya silahkan ya dokter jadi izin saya hanya menambahkan yaitu RUU KUHP ini mengapa di demo yaitu karena satu adanya pelemahan dalam penegakan hukum dua menguntungkan bagi pelanggar yang melakukan menguntungkan bagi para pelanggar yang ada di dalam pasal-pasal tersebut termasuk salah satunya pertahanan minerva masyarakat ketenaga kerjaan dan lain sebagainya kemudian yang ketiga di dalamnya adanya pasal karet kemudian yang sehingga bisa tadi adanya menguntungkan para pelanggar tersebut lima adanya kriminalisasi baik terhadap masyarakat ataupun bagi yang tidak ada atau tidak mendapat pembelaan hukum dan yang terakhir adalah pastinya kejahatan korporasi akan lebih besar seperti itu terima kasih saya minta satu lagi tetapi yang apa ya bisa menyentuh kakekat inti dari persoalan ini dokter izin menjawab oke satu lagi pak mengapa RUU KUHP di demo itu terkait tadi yang kita bahas di awal mungkin dari para pembuat RUU itu dipertanyakan seperti itu oke supaya kita lebih gampang kita laca jadi siapa yang ini kan di demo berarti yang membuat yang dipersoalkan kan itu kan ketidakpuasan terhadap pembuat undang-undang siapa yang membuat undang-undang DPR DPR intinya DPR tapi sama dengan pemerintah pertanyaannya lagi kenapa kok DPR boleh membuat undang-undang karena DPR sebagai perwakilan dari masyarakat ya perwakilan dari suara masyarakat dok ya ini kalau orang belajar tata negara nggak boleh ngomongnya begini suara dari masyarakat DPR namanya sudah jelas Dewan Perwakilan Rakyat jadi itu adalah personifikasi itu dia itu wakil nyarak karena itu perkara kualitasnya kayak apa bukan persoalan kita tetapi secara konstitusional secara legal DPR itu wakil nyarak itu ada dimana pengetahuan tentang itu di mana di undang-undang di undang-undang di undang-undang dasar ini kalau tata negara itu harus benar ngomongnya undang-undang dengan undang-undang dasar itu beda jadi yang memberi kewenangan DPR untuk membuat undang-undang itu adalah undang-undang dasar nah kemudian ketika DPR mau membuat undang-undang apakah itu berdasarkan hasil kuliah para anggota DPR itu apakah mungkin hasil apa mimpi-mimpi dia kemudian dia mengarang oh kalau gitu undang-undangnya begini itu bagaimana cara DPR itu bisa membuat undang-undang dokter setahu saya mohon maaf DPR membuat undang-undang karena satu adanya ajuan dari pemerintah kedua adanya inisiasi dari DPR yang diajukan oleh masyarakat seperti itu ini kan prosedur formal tapi saya bertanya ini kita belajar yang agak dalam lagi hakikatnya DPR itu kalau mau membuat undang-undang itu daripada terlalu lama dia kan harus mempelajari menyerap mendengar apa yang diinginkan oleh rakyat betul gak jadi kan dia tidak mewakili dirinya sendiri karena itu dia Dewan Perwakilan Raya bukan Dewan Perwakilan Partai bukan Dewan Perwakilan Golonga apalagi Perwakilan Anak Istri pasti bukan dia Dewan Perwakilan Rakyat nah kalau hasil yang sudah dihasilkan itu didemo oleh rakyat itu apa artinya artinya bahwa rakyat tidak puas terhadap hasil kerja DPR berarti DPR tidak mendengar tidak mewakili apa yang menjadi aspirasi rakyat minimal adalah yang demo gitu loh jadi itu kan yang demo tidak semua yang betul tetapi di dalam teori-teori komunikasi teori-teori sosial pasti yang demo ini mewakili juga kelompok-kelompok masyarakat nah seberapa yang bisa diwakili tentu itu masih bisa diperlibatkan jadi intinya ini ada pembuatan undang-undang yang tidak ideal bisa karena tidak tahu bisa karena kurang ahli hukum akan diperlukan staff-staff ahli nanti yang lulus magister ini siap-siap menjadi staff ahli DPR supaya hukumnya lebih baik atau ada nggak yang sengaja hukum itu memang dibikin sesuai kepentingan apa yang membuat itu apakah kelompok apa golongan atau apa ada nggak yang seperti itu ini persoalan kita ini persoalan hukum tata negara bagaimana kita mengawal pembuatan hukum yang baik sampai ya di sini ya jadi intinya itu kita akan belajar ke situ jadi kalau Anda belajar S2 terus yang cari yang gampang-gampang nanti kalau membuat makalah nanti kita lihat google ya anu gitu kutip sana sini jurnal-jurnal yang sudah ada kalau niatnya aja cuma kayak gitu itu tidak akan menambah kualitas ini yang kita perhatikan jadi dunia kita yang real di depan kita ini kayak begini ini nah coba nah ini saya katakan bahwa pembuatan undang-undang itu bisa dipolitisasi ada kesenjangan antara aspirasi rakyat dengan undang-undang yang dirumuskan oleh para pembuat hukum ini masalah gitu loh ya jadi sebenarnya saudara-saudara ini belajar hukum itu apakah akan ada di hulu atau akan ada di hilir kalau berada di hulu berarti anda akan terlibat di dalam pembuatan undang-undang kalau anda di hilir berarti anda akan terlibat di dalam penegaan undang-undang jadi cuma itu aja kalau dua-duanya integritasnya gak jelas sudah undang-undangnya jelek yang menegakkan jelek ya Alhamdulillah pasti pasti rusak gitu ya kalau hukumnya jelek penegaknya bagus tadi dikatakan masih ada harapan ya karena hakim misalnya itu punya otoritas ya untuk memutuskan gitu jadi undang-undang yang tidak lengkap ya tetapi penegaknya polisinya punya komitmen itu masih lebih bagus ya atau undang-undangnya bagus penegaknya tidak begitu disiplin tetapi dia membuat undang-undang itu rinci sekali ya nah saya sekarang akan sampai pada nanti sebenarnya saya pengen biacara di ujung tapi karena sudah sampai di sini jadi misalnya kita nangani pandemi seperti ini semua orang panik ya semua orang panik kemudian tiba-tiba kapolri mengeluarkan maklumat ada maklumat kapolri itu ada nilai hukumnya apa enggak ada ya gimana pencerasannya sudah baca belum maklumat kapolri ada yang polri baca enggak dimana muatan hukumnya apa yang dimaksud dengan hukum coba Mbak Anissa tadi mau bicara gimana gimana muatan hukumnya belum jadi kalau gitu pokoknya jawab dulu alasan kemudian siapa yang mau coba jadi ini yang dari polri juga harus direnungkan sebenarnya maklumat kapolri itu enggak ada nilainya untuk masyarakat karena itu cuma nasihat dan nasihat itu kepada polri sendiri karena situasinya begini belkada kofet dan sebagainya maka kalau ada pelanggaran polisi harus tetap dengan sikap harus nasihat nah pertanyaannya apakah kalau enggak ada kayak begini polisi boleh santai-santai kan enggak boleh juga jadi itu cuma itu aja jadi ciri hukum itu itu kalau sudah dikatakan bahwa ini adalah hukum yang harus ditegakkan itu pasti harus ada sanksinya itu enggak bisa dipakai gitu loh jadi bukan berat kalau itu enggak perlu ya perlu nakutin aja perlu gitu loh jadi tapi kalau dipakai enggak boleh enggak bisa bukan enggak boleh enggak bisa jadi ini kalau enggak kuliah S2 kan juga enggak tahu jadi dikira itu wah ini pasangkat harus patuh kepada maklumat kapolri enggak ada itu yang harus patuh itu polri bukan bukan rakyat jadi yang mengikat rakyat tadi apa ya oke nah nanti kita kita teruskan berikutnya jangan terlalu sepanat nah ini sebenarnya adalah ini jadi semua kan ngomong Pancasila 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 nah kalau Pancasila terus ngakal-ngakali mau membuat fatwa MA ya oh buku itu buahnya orang yang terlibat ini ini Pancasila apa gitu loh ya jadi sebenarnya hukum Indonesia itu adalah hukum yang menerjemahkan Pancasila ya inilah yang yang saya tanamkan sejak awal jadi kalau Anda misalnya nanti sudah lulus sekian tahun kemudian ada persoalan di bidang hukum ya macam-macam ada tantangan ada kudaan ada macam-macam tolong diingat-ingat ini dulu saya di ajarin Pak Bambang ini apa karakter ya mental moral penegah hukum ini ini menjadi kunci yang sangat penting itu perdebatan mengenai mafia hukum itu sejak zaman dulu juga ada ya nggak selesai-selesai nanti banyak bacaan yang bisa dibaca ya jadi sekali lagi tantangan kita adalah ini nah sekarang kita menuju ke hukum apa hukum tata negaranya jadi mau dibawa kemana misalnya penegahan hukum kita jadi ini ada seorang tokoh namanya Sunaryati Hartono yang mengatakan politik hukum pada sebuah bangsa merupakan jembatan untuk mewujudkan menuju perwujudan gagasan yang dicita-citakan cita-cita itu biasanya dirumuskan di dalam konstitusi jadi kunci dasarnya kita harus belajar konstitusi kita harus belajar undang-undang disitu ditegaskan bahwa negara kita itu adalah negara hukum jadi apa sebenarnya yang mau kita capek itu dengan menyatakan bahwa kita negara hukum ada yang belum ada yang belum bicara kelihatannya Pak Sujadir tadi sudah belum ya sudah ya ya silakan Pak izin Profesor jadi menanggapi mengenai kita harus belajar undang-undang ataupun konstitusi karena kehidupan negara kita terhadap negara hukum ini sangat penting bagi kita karena segala sesuatu untuk melangkah ataupun perjalanan menggunakan dasar hukum demikian ada lagi silakan Pak Sujadir itu sejak tadi ngumpet terus itu gelap silakan Pak Sujadir baik terima kasih Prof menanggapi dari Profesor menanggapi integritas hukum yang seperti Profesor katakan tadi kalau menurut saya itu kembali kepada pribadi masing-masing sepintar apapun dia sepandai apapun dia kalau moral daripada pribadi masing-masing itu tidak sesuai dan integritas Pak Pak Sugiyo ini keretanya sudah lewat yang stasiun itu sudah dilewati ini sudah lebih maju lagi oh iya Pak maaf Pak lihat gambarnya kelihatan gak gambarnya disitu iya kelihatan Pak maka itu yang dikomentari ini oh siap saya tadi cuma memberikan tanggapan mengenai yang tadi silahkan silahkan komentar yang ini entara belum jadi kan kita pengen nyambung-nyambung gitu apa yang di kemukakan itu jadi desain dari keseluruhan apa namanya sistem hukum kita itu desain mulai dari konstitusi jadi gagasannya ada disitu semua mulai dari situ saya ingin ada komentar mengenai apa yang diinginkan oleh konstitusi apa yang turun dari konstitusi untuk praktek di bidang hukum saya mencoba menjawab pak silahkan bu anak dengan adanya konstitusi yang diharapkan adalah bagaimana kehidupan bermasyarakat itu menjadi mungkin lebih terwujudnya perdamaian kemudian tegaknya keadilan kemudian mengenai supremasi hukum juga bisa berjalan dengan sesuai dengan yang direncanakan ya intinya adalah konstitusi itu direncanakan dan diwujudkan agar terjadi kedamaian dan keadilan di dalam masyarakat ya jadi itu adalah apa sekenario politik ya jadi cuma yang ingin saya pertajam ini kerangkah hukumnya jadi bagaimana cara konstitusi ini mengatur negara kalau negara misalnya ngatur supaya ekonomi seperti ini supaya pendidikan seperti ini supaya itu pasti ada tujuan tujuan ngatur kesejahteraan seperti apa jadi misalnya seperti ibu misalnya saya mau ke pasar kalau di pasar nanti belanjain dibeli itu itu macam-macam sekarang jadi pertanyaan adalah bagaimana cara kita mencapai ke pasar itu itulah persoalan hukum tata negara gitu loh jadi kalau substansinya mau ngurusi apa saja silahkan gimana caranya ini jadi semua cita-cita itu dirumuskan di dalam konstitusi tetapi bagaimana hukum menerapkan menerjemahkan konstitusi ini ini persoalan dasar kita masih ada yang belum bicara tadi Rina sudah tadi ya belum ini Rina siap Bapak mohon izin kaitannya dengan masalah penerapan hukum dalam konstitusi menurut saya sebagaimana Bapak tadi jelaskan bahwa undang-undang itu dibentuknya adalah dari undang-undang dasar jadi dalam pelaksanaan penegakan hukumnya perlu diteruskan dengan undang-undang sebagaimana proses tersebut dapat ditegakkan sesuai dengan bunyi-bunyi pasal yang ada dalam undang-undang tersebut Bapak jadi kalau misalkan hanya menerapkan undang-undang dasar saja tidak dijabarkan dalam bentuk undang-undang yang lain sebagaimana masalah ekonomi dalam undang-undang perekonomian masalah sosial dalam undang-undang sosial itu tidak akan berjalan dengan signifikan jadi memang tidak bisa hanya secara global saja namun harus dijabarkan secara rinci mohon licin Bapak Bu Rina kerja di mana? siap saya di Polreskendal Bapak oh ya ini Bu Rina luar biasa ini bagus sekali cara pemahamannya mengenai hukum tata negara jadi jadi memang seperti itu ini semua polisi harus sadar jadi bahwa apa yang ditegakkan oleh polisi itu undang-undang walaupun undang-undang yang diturunkan ke bawah itu namanya perda anda amati ada apa itu di undang-undang dan di perda itu yang menjadikan polisi bisa bertindak yang tidak ada di undang-undang dasar coba siapa yang mengamati itu jadi kalau polisi tidak menghayati ini nanti bisa keliru-keliru jadi misalnya ada orang misalnya Pak polisi tolong itu ada orang melanggar apa Pancasila itu tolong ditangkap bisa enggak tidak tidak Bapak tidak bisa kenapa enggak ada undang-undangnya kenapa harus pakai undang-undang karena yang ada sanksi itu di undang-undang jadi polisi hanya bisa bekerja kalau pasal itu dipasangin sanksi jadi kalau tidak ada sanksinya enggak ada alasan mau diapakan ya paling dinasehati paling didamaikan paling itu yang dilakukan jadi sekali lagi bahwa bagaimana cara pemerintah atau cara hukum ini jadi ini hukum di seluruh dunia bukan hanya di Indonesia menerjemahkan dari pasal-pasal di konstitusi itu dengan membuat undang-undang jadi semua harus diterjemahkan di dalam undang-undang jadi politik perundang-undangan inilah yang menjadi apa ya nadi penting jadi sesuatu yang sangat signifikan sangat strategis sangat sentral di dalam sistem hukum di suatu negara itu dikatakan bahwa cita-cita biasanya dirumuskan di dalam konstitusi seluruh cita-cita jadi para ahli hukum tata negara itu mengatur semua mulai dari pertanian mulai dari pertambangan perdagangan kooperasi itu yang mengatur semua adalah ahli hukum tata negara itu dengan menyiapkan undang-undang perkara ahli mengenai keahlian sektor mungkin bisa dibantu oleh ahli-ahli sektor tetapi mengenai konstruksi hukum itu harus dibangun oleh ahli-ahli hukum tata negara supaya tadi misalnya bagaimana supaya hukum tidak tumpang tindih supaya hukum tidak saling bertentangan satu sama lain maka sekarang kan kita ribut dengan omnibus law itu ini adalah persoalan-persoalan hukum tata negara jadi misalnya perdebatan-perdebatan apakah undang-undang boleh memberi sanksi minimal apa enggak itu perdebatan yang luar biasa ya jadi di undang-undang narkoba itu ada minimal jadi untuk pengedar minimal berapa yang polisi saksinya berapa kalau pengedar disitu minimal 4 tahun jadi begitu orang dikenai pasal sebagai pengedar hakim enggak bisa berkurang dari 4 tahun maka permainannya itu terletak mengubah dari klausul atau dari kriteria pengedar jadi pemakai nah itu permainannya disitu ini tergantung ini tidak perlu jadi general untuk bermain-main jadi mulai dari bawah-bawah juga sudah bisa jadi mengubah jadi kamu kalau tak kena pengedar 4 tahun minimal enggak bisa kurang hakim enggak berani kurang dari itu memang undang-undangnya begitu tapi kalau kamu pengen pindah ke pemakai ya nanti hakim bisa bisa setahun bisa enam bulan bisa pokoknya kurang dari 4 tahun jadi itu sistem yang dibangun saya sebenarnya termasuk orang yang tidak setuju ada batasan minimal itu tapi ini adalah teori sosial yang untuk membuat hukum sebagai alat penjera jadi supaya orang kapok kalau bagi saya hukum itu kan harus menjamin keadilan jadi hukum yang benar itu hakim bisa memutuskan mulai dari nol hari dari minimal bebas sampai 1 hari 2 hari itu boleh ini keyakinan saya karena itu saya ketika terlibat di dalam pembuatan undang-undang saya tidak pernah setuju untuk pidana minimal tetapi toh pendapat hukumnya seperti itu karena undang-undang ini adalah produk politik maka kesepakatan politik yang ada pada waktu itu yang menentukan ini salah satu di undang-undang narkotika itu tadi ada batasan minimal untuk pengedat jadi sudah tadi sudah dijelaskan bahwa konstitusi diterjemahkan melalui undang-undang ini konstitusi kita bisa dipelajari lebih lanjut konstruksinya jadi di dalam konstitusi itu dimuat semua tujuan negara jadi ini juga dipelajari sendiri jadi apa sebenarnya yang mau dicapai jadi kalau aparat-aparat penegak hukum itu tidak tidak punya komitmen tidak punya integritas keadilan tidak akan tercapai kemakmuran ya pasti juga tidak akan tercapai jadi ini ini artinya dosa kita itu begitu mendasar begitu besar karena kita berada di hulu kita yang membuat hukum jadi kalau sudah mulai bikin persoalan misalnya sekarang orang membuat undang-undang mengenai minerba undang-undang mineral dan batu bara kemudian dicurigai bahwa itu lebih menguntungkan para pengusaha itu bisa dicurigai seperti itu jadi kalau kesalahan di hulu oleh para ya mungkin para apa setahap ahli yang pinter hukum bisa mengatakan Pak kita sebenarnya sudah nasihati seperti itu tapi para anggota DPR ini yang ngeyel pengennya memang seperti itu nah itulah persoalan politik berarti jadi secara hukum sudah sudah konstruksinya sudah benar tapi secara politik dibulokkan maka itulah yang kita sebut nanti dengan politisasi hukum nah ini juga yang diterjemahkan strategi negara kemudian membentukan negara nah semua harus berdasarkan ini apapun yang kita lakukan jadi pembangunan hukum itu dibuat mulai dari menerjemahkan Pancasila ini nanti penegaannya juga mengejar tadi keadilan sosial bagi seluruh Indonesia ya seluruh rakyat Indonesia nah ini nanti silahkan buku-bukunya banyak sekali silahkan dicari boleh juga tidak pakai ini juga gak apa-apa tapi yang penting dibaca jangan membuat makalah yang unik itu seringkali yang lucu adalah bahwa dia jari ya kemudian membuat makalahnya itu ngutip bahan kuliah saja gak pernah gitu jadi kelihatan sekali jadi lepas apa yang seperti yang ditekankan di dalam kuliah semacam ini nanti gak muncul tapi yang muncul tergantung yang dikutip itu tulisannya siapa gitu loh jadi bukan ngutip membaca buku kemudian mengutip tapi mengutip makalahnya itu yang diambil jadi ini tentu bukan perilaku ideal dari seorang akademisi saya mengingatkan bahwa ini sekolah-sekolah keilmuan jadi ada etika etika keilmuan yang harus dipegang jadi kalau tidak ya kita nanti tidak dihormati sebagai ilmuwan jadi ada beberapa buku buku yang lain silahkan tapi yang sekali lagi yang penting dibaca jadi bukan bukan sekedar dikutip-kutip ini banyak sekali sekarang e-book banyak jadi buku yang bisa dibaca melalui internet banyak sekali nah ini sudah ada bahasa Indonesia ini teorinya Hankelsen ini sudah ada nah ini teori tentang konstitusi ini terutama konstitusi di Amerika nah kalau ini yang biasa dipakai di Indonesia bahasa Indonesia sudah ada itu teorinya strong banyak ahli tata negara di Indonesia karena itu kalau ini saya sarankan ini dibaca jadi kalau yang tadi-tadi bisa pilih-pilih bisa ambil yang lain tapi yang yang ini sebaiknya dibaca nah ini juga nanti yang saya katakan ya yang tulisannya Daniel Lev ini ini yang memotret praktek pelaksanaan terutama penegaan hukum di Indonesia mulai zaman dulu mungkin yang teman-teman yang dari Polri ini perlu membaca ini supaya melihat zaman dulu itu bagaimana hukum ditegakkan bukan zaman dulu banget ini adalah di era pokoknya setelah kita merdikal sampai tahun 60-70 itu masih dipotret oleh Daniel Lev ini nah kalau ini menurut saya setengah wajib lah ini karena saya tidak mau mengatakan wajib karena alternatifnya juga banyak tetapi ini diprioritaskan pengantar hukum pengantar ilmu hukum lantanegara legibilasi di nah ini juga sama ini setengah wajib politik hukum di Indonesia oleh Profesor Mahfud nah ini ini penting kita baca-baca kembali nah bagi yang tidak berlantar berlantar belakang hukum ini termasuk salah satu yang saya kira bukan hanya wajib tapi sangat wajib tadi siapa ya dari yang lantaran Pak Teguh Purnomo ya tadi saya enggak Teguh Purnomo Anda baca ini ya ya baca ini bukunya Masa Sektor Harjo ini apa merupakan bekal yang mendasar untuk memahami hukum terutama di Indonesia jadi ini tolong lebih baca nah ini silahkan ini jadi nanti dari sini kan akan berpikir nah yang seringkali salah adalah kalau saya kasih kayak begini ini ini tema temanya adalah peran karakter Pangasila dalam pembuatan dan penegahan hukum tapi jangan jadi judul jadi semua judulnya kayak judulnya bebas jadi misalnya Anda akan menulis tentang problematik apa proses pembahasan rancangan KUHP misalnya itu gak apa-apa judulnya seperti itu atau Anda akan membahas tentang omnibus law silahkan gak apa-apa jadi apa saja boleh tetapi yang dipelajari adalah tadi peran karakter Pancasila itu tadi seberapa jauh bahwa itu menerjemahkan dari Pancasila kalau itu tidak tercemin ya berarti dia tidak menangkap apa-apa yang dimaui oleh rakyat jadi inilah apa masalah-masalah yang yang biasanya menjadi sumber dari masalah-masalah hukum kita nah sampai disini mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan silahkan siapa yang belum sama sekali belum pernah bicara tadi nah itu yang baju merah ini belum bicara silahkan namanya siapa Pak pojok ini bawa itu Pak halo 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 udah Pak udah Pak ya ya saya Pak lasirin Pak dari Blura Pak oh ya oke ya yang saya tanyakan Pak banyak kejadian di pihak kepolisian kadang-kadang salah menerapkan pasal Pak jadi kebetulan kami dari Blura Blura Lawyer Club belum lama sebulan yang lalu mendampingi klien kami dalam hal ini dituduh melakukan tindak pidana 362 ya dan hal itu diperiksa berkaitan dengan 362 namun dalam kenyataannya penahanannya 372 tapi akhirnya yaitu prosedur yang seharusnya SOP-nya itu dilakukan terakhirnya kenyataan tidak akhirnya kami pengajuan kita ajukan penangguan penahanan dan itu akhirnya ya terlaksana bahkan kami lakukan lakukan juga ini ya untuk apa kelanjutannya ya saya bilang agar tidak diproses karena disini jelas itu menyalahi aturan dan faktanya saya denger kawan-kawan kita dari pengadilan katanya diajukan kekejaksaan tetapi dikejaksaan tidak diterima berarti masih P19 karena kenapa dikenakan pasal 362 tapi kalau dilaksanakannya 372 yang notabene belum pernah diperiksa Pak hal-hal seperti itu menurut kami jangan sampai terjadi ke depan karena gak semua lawyer pemahamannya sama seperti itu Pak ya oke ini kalau dikaitkan dengan apa yang ingin saya tanamkan ini ini penting jadi kesadaran moral ini komitmen moral jadi kalau ada persoalan semacam itu kan prosedur hukumnya juga ada Anda bisa mengajukan berapa di titan tapi yang tidak boleh adalah apa ya hengki-pengki itu apa apa namanya itu juga biasanya mulai dari pengacara itu dari advokat itu jadi kalau bisa diatur-atur lah Pak supaya jangan itu nah itu juga tidak Pak kalau kebetulan kalau di tim kami tidak ada seperti itu kita ikuti prosedur hukum aja karena kemarin karena prosesnya tidak benar kalau sampai pengajuan penahanan apa penangguhan penahanan itu tidak disampaikan mungkin kita kelamaan kalau pakai pra-peradilan kita langsung program aja karena SOP-nya tidak dilaksanakan seharusnya orang itu kan pemanggilan dulu baru penatapan tersangkat tapi ini tidak langsung ditangkap begitu loh Pak kan tidak masuk akal saya kira kan biasa kayak begitu jadi artinya kalau nanti ada prosedur yang tidak tidak benar gitu ya misalnya seperti buktinya jasa tidak diteruskan itu berarti tapi kan juga gak boleh kalau kamu jangan diproses Pak ya gak bisa jadi tugasnya polisi memperbaiki memperbaiki apa itu proses yang biasanya disarankan untuk memperbaiki P21 itu kan itu jadi saya kira tidak masalah jadi sekali lagi mumpuk masih masih sekolah dan saya punya otoritas untuk mengingatkan ini kan di praktek ini kan juga apa itu babaliyo kalau orang babaliyo di bidang hukum ini kan pasti advokat ikut ini bahkan kadang-kadang nawar-nawari yang ngatur-ngatur itu termasuk ini kita gak usah ngomong yang aneh-aneh lah kita ngomong di kasus Joko Candera itu aja lah itu kan juga ada anita jadi ini contoh hukum yang lengkap jadi kepada kita yang belajar hukum itu diberi contoh yang lengkap yang sangat istimewa ada di puncak-puncak apa itu institusi hukum gitu ya kejaksaan agungnya ada apa namanya kepolisiannya juga puncak itu yang terlibat itu kemudian ya mudah-mudahan mahkamah kum tidak tidak sampai tetapi apa yang sudah terjadi kan sampai level sekjen mahkamah kum kan sudah terbukti di situ apalagi ditambah dengan kebakaran gedung mahkamah kum kejaksaan agung jadi lengkap sekali karena sekali lagi jangan sampai teman-teman yang yang belajar di apa magister USM ini nanti ataupun kalau terjadi minimal apa ya orang-orang Jawa bilang orang gak apa itu gak kesalahan saya sudah mengingatkan sejak mulai matrikulasi saya bisa bilang gitu jadi biasanya biasanya jangan sampai menegakkan hukum tetapi melanggar hukum ya sebenarnya bukan melanggar itu anulah apa pengkhianatan terhadap integritas terhadap orang itu ya ada lagi yang ingin menambah sebelum saya tutup karena saya dengar setiap sebelas Anda ada kegiatan lagi setiap sementara cukup Pak yang lain ada lagi baik kalau tidak ada saya kira itu nanti Anda kuliah akan ketemu dengan saya itu mulai dari mata kuliah politik hukum kemudian hukum dan sistem politik kemudian hukum konstitusi dan teori perundang-undangan itu yang saya pegang lama ini jadi gaya kuliahnya tetap seperti ini ya saya ingin mengeksplor apa yang ada pada saudara-saudara sekalian dengan membuat makalah-makalah dari situ seluruh karakter kelihatan karena itu semua sudah dewasa bekerja dengan jujur dengan mandiri apa adanya tidak usah mengada-ada karena pengen dianggap baik kemudian nyontek persis makalah orang lain gitu ya itu justru kalau ketahuan dengan saya sudah selesai sudah tidak dipertimbangkan yang lain-lain karena saya melihat karakternya sudah tidak mencerminkan karakter seorang pembelajar di level yang cukup tinggi seperti ini baik sekali lagi terima kasih sampai ketemu nanti di kuliah-kuliah yang akan datang terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh